Intro Mengolih lintas Banuahar ini nilai indeks tendensi konsumen kalsel pada triwulan ketiga kemarin alami penurunan 24,56 poin dibandingkan triwulan kedua Indeks tendensi konsumen merupakan indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan badan pusat statistik melalui survei tendensi konsumen Responen STK merupakan subsample dari survei sosial ekonomi nasional khusus di daerah perkotaan Untuk wilayah kalsel jumlah sampel STK sebanyak 280 rumah tangga Berdasarkan survei yang dihasilkan, secara umum masyarakat kalsel beranggapan bahwa kondisi perekonomian pada triwulan ini tidak lebih baik dari triwulan sebelumnya Hal ini tercemin dari nilai ITK yang berada di bawah angka 100, yakni 97,75 Kepala Bidang Naraca dan Analisis BPS Provinsi Kalsel, Awang Pramila menjelaskan Besarnya persepsi masyarakat tersebut tidak lepas dari persepsi terhadap tiga komponen penyusun indeks yaitu komponen pendapatan rumah tangga, komponen pengaruh inflasi terhadap total pengeluaran rumah tangga serta komponen volume konsumsi barang dan jasa rumah tangga Pendapatan rumah tangga gini, ada juga pengaruh inflasi terhadap total pengeluaran rumah tangga serta komponen konsumsi barang dan jasa Bagaimana dengan pendapatan rumah tangga gini, terjadi penurunan yang besar ya 127,20, sudah 5,9 Jadi ini karena respondennya ada yang BNS, ada juga yang lainnya Ini dari waktu tadi yang disampaikan di depan kan sudah ya untuk bandar pemerintah itu turun ya Turun Jadi kadang kalau turunnya sedikit persepsi masyarakat bisa bilangnya terbesar Nah itu perlu kita ingatkan bahwa ini ada gaji 13 loh Ada gaji 13 loh gitu ya, walaupun di triulang 2 ada gaji 14 Terhadap kondisi ekonomi pada triulang 4 mendatang, ekspektasi konsumen rumah tangga masih tetap menunjukkan sinyal pesimis atau masyarakat beranggapan kinerja perekonomian menurut persepsi konsumen tidak lebih baik dibandingkan kondisi triulang 3 2018 Ahmad Ramadhani, Banjar TV